Reformata Shalom, saya pendeta Bikman Sirait mendirikan tabloid Reformata Untuk melengkapi umat Tuhan dalam berbagai aspek sehingga memperkaya pemahaman iman Kristal Reformata mengupas masalah sosial politik, gereja, toko, konsultasi keluarga, konsultasi teologi, dan lain-lain Dapatkan segera Reformata di toko-toko buku Kristen, konter gereja di kota Anda Atau menjadi mitra Reformata dengan berlangganan dan dapat selalu menghubungi kami Di Jakarta melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 Atau melalui HP 0811-991087 0811-991087 Tabloid Reformata Tabloid kita bersama Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan yayasan pelayanan media Antioquia Yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Dapatkan juga buku-buku karya pendeta Bikman Sirait Dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda Atau agen Reformata setempat Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan Untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan Melalui yayasan mikah yang juga didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Doakan pelayanan pamah lainnya di 14 stasiun radio di berbagai kota Agar terus bertambah dan bertumbuh Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan Bersama pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera sosok yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu Nah sosok kembali kita juga akan memikirkan dan melanjutkan Isu-isu seputar Yesus Kristus Nah sekarang kita akan memikirkan Apa yang seringkali diungkapkan Dikatakan tentang Yesus Bahwa dia sebetulnya hanyalah seorang nabi Yang kemudian dijadikan Tuhan Di abad permulahan Lewat konsili para bapak-bapak gereja Bacaan kita masih tetap yang merupakan pengakuan Petrus ketika Petrus berkata di dalam Matius Pasal 16 Ayat yang ke 16 Maka jawab Simon Petrus Engkau adalah Mesias anak ala yang hidup Mesias anak ala yang hidup sudah kita bicarakan sebelumnya Nah sekarang kita akan mendiskusikan sosok sebetulnya Apa yang dikatakan orang Apa yang dimaksud orang Dengan mengatakan bahwa Yesus sesungguhnya nabi Yang didaulat Yang dijadikan Tuhan oleh Para bapak-bapak gereja Atau toko-toko gereja Ataupun ikut campur daripada kekuatan politik atau kaisar So saudara Kisah ini perlu dipahami dengan utuh Yang dimaksud itu adalah konsili Nisea pada tahun 325 Nah konsili Nisea pada 325 Itu terus berjalan dan bergulir Untuk menghasilkan sebuah keputusan Nah konsili yang dihadiri oleh 220 uskup ini Atau para bapak-bapak gereja ini Ini kemudian yang dikatakan merupakan Pendaulatan Penetapan Yesus sebagai Tuhan Karena memang konsili ini Segera mengutuk Arius Dan menyusun pengakuan iman anti-Arius Ada apa dengan Arius? Nah begini ceritanya susra Jadi sesudah Alkitab itu ada Bergerak gereja mula-mula kan sempat bingung Siapa sebetulnya Yesus ini? Dalam pengertian sama seperti kita baca Alkitab Kita bilang manusia Ya iya juga Kita bilang Allah Lah kok iya juga Tentu mengalami kebingungan gereja mula-mula Karena apa? Karena Rasul sudah tidak ada lagi Sebagai the first source Sumber pertama Jadi Yesus kepada Rasul Rasul habis Generasi Generasi Kan begitu Jadi sesudah berapa generasi muncul Generasi muda Dari gereja ini Mengalami kebingungan merumuskan Yesus Pada waktu itu Ada seorang yang berama Origins Yang mengatakan Allah itu bertingkat Jadi Allah Bapak lebih tinggi dari Allah anak Dan seterusnya Lalu dia juga menggambarkan Yesus itu Sebagai setengah Allah dan setengah manusia Nah Arius kemudian protes dan bertanya Kalau Allah itu Apa Yesus itu? Setengah Allah pasti bukan Allah Kalau setengah manusia Pasti bukan manusia Maka Arius memandang Yesus itu sebagai murni manusia Artinya manusia sejati Nah disitulah kemudian muncul perlawanan Bagaimana seorang tokoh yang bernama Athanasius Juga menggugat Arius Lalu berkata Kalau memang Yesus itu Hanya manusia Buat apa kita percaya? Kalau dia bukan Allah Nah perdebatan ini tentu menjadi cukup Luas Cukup lebar Cukup panjang Nah inilah kemudian Yang menjadi tuduhan-tuduhan Yang mau mengatakan bahwa Apa yang dikatakan oleh Gereja sebagai Penetapan ketuhanan Itu yang menjadi salah Ya Nah Oleh karena itu Sosra Pada tahun 325 Dijadikanlah satu konsili Berkumpullah bapak-bapak gereja Lalu kemudian merumuskan Apa yang mereka rumuskan? Bahwa Yesus itu Memang Tuhan Nah Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan Maka itu dianggap jadi Yesus itu dijadikan Tuhan Padahal Sekali lagi Sebenarnya Sekali lagi Mestinya dipahami betul Tahun 325 Konsili Nesia Pada waktu Memberikan ketetapan Yesus betul Tuhan Itu adalah dalam koreksi Terhadap pendapat Arius Yang mengatakan Yesus hanya manusia Karena Arius dianggap salah Mengingat Alkitab Gak bicara begitu Gitu loh Alkitab bicara dia Tuhan Jadi jauh sebelum konsili Nesia Jauh sebelum Arius Alkitab sudah ada Dan Alkitab itu sudah ditemukan Di abad-abad awal Di tahun-tahun seratusan Ya di dake kitab-kitab pengajaran Ada Sudah ada disana cerita Tentang Yesus yang Tuhan itu Jadi jauh sebelum konsili Nesia ini Jauh sebelum Arius ini Dan ingat Arius waktu memahami ini Tidak bisa memahami Dia tidak bisa terima Maka dia protes Tapi protesnya dibawa ke konsili Akhirnya ternyata dia salah Tidak kuat argumentasinya Itu loh Sehingga konsili Nesia Bukanlah konsili menobatkan Konsili Nesia Bukanlah konsili Memposisikan Yesus Sebagai Tuhan Nah ini kesalahpahaman Yang ironis Di satu pihak Sesuatu yang kekasih Banyak orang Mau berbicara Kita harus melihat Fakta sejarah Tapi herannya Mereka sendiri Sebetulnya tidak melihat Fakta sejarah Kecuali fakta spekulatif Jadi fakta Dalam tanda petik Hasil sebuah Pemikiran spekulatif Artinya fakta yang Diciptakan Artinya lagi Fakta yang bukan Fakta Nah kalau begini Dimana kesalahannya Kalau begini Bagaimana mau mengatakan Yesus bukan Tuhan Nah oleh karena itu Seharusnya Ada satu kejujuran Di dalam hati Setiap orang percaya Untuk mengerti Dengan utuh Memegang Dengan kuat Bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan Bahwa setiap orang percaya Harusnya hidup bergaul Akrab dengan Tuhan Melakukan apa Yang menjadi kendak Tuhan Berjalan pada jalan Tuhan Sehingga mereka Tidak terperangkap Tidak terjebak Pada sekat-sekat yang salah Yang menjebak Yang menghancurkan Yang membunuh Seluruh struktur Kehidupan dan kebenaran Jadi Sekali lagi Konsili Indonesia itu ada gak? Ada Tahun 325 Betul gak Yesus dinobatkan? Salah Tapi betul Konsili itu Menegaskan ulang Betul Yesus adalah Tuhan Mengapa? Karena merupakan koreksi Terhadap pendapat Arius Yang salah Mengapa Arius salah? Karena pendapat Arius Tidak sesuai dengan Alkitab Yang sudah ada jauh Sebelum Arius ada Jauh Sebelum Konsili Indonesia ada Apa itu? Kembali lagi Kepada pengakuan yang seperti Sudah kita bicarakan sebelumnya Pada waktu Yesus masih hidup saja Sudah ada beberapa pendapat Tentang dia Ada yang berkata Dia Yohanes pembaptis yang bangkit kembali Ada yang berkata Dia Elia Ada yang berkata Dia Yeremia Dan ada yang berkata Dia Salah satu Dari Nabi Kemungkinan paling besar Yang dimaksud Nabi Musa Itu pendapat orang Lalu Yesus bertanya Menurut kalian siapa aku? Petrus mewakili para murid Sekaligus mewakili gereja Sekaligus menyatakan kredo Atau pengakuan iman Gereja yang pertama Engkau adalah Mesias Anak Allah Itu Yesus masih hidup Belum mati Sesudah Yesus mati Lalu bangkit pada hari yang ketiga Menampakkan diri kepada murid-murid Thomas Tidak percaya Lalu Thomas yang tidak percaya itu Bertanya Aku ini Kalau belum melihat Yesus langsung Tidak percaya Pada waktu itu Yesus menampakkan diri Thomas tidak ada Maka kemudian Yesus nampak Dan menyatakan diri Ya Pada kali itu ada Thomas Di dalam kitab Injil Yohanes Pasal 20 Maka Yesus berkata Thomas Engkau tidak percaya pada aku Sekarang mari Datang dan pegang aku Thomas terkejut Langsung dia mengucap kata Ya Tuhanku Ya Alaku Pengakuannya lebih hebat lagi Kurios Theos Kurios itu Dalam padanan Inggris Lord Theos itu God Yang dimuliakan Yang ditinggikan Yang diagungkan Alaku Penciptaku Saudara coba pikir Yesus membanta Tidak Kenapa Karena memang dia Pada waktu Petrus Ngomong Engkau adalah Mesias anak Allah Yesus membanta Tidak Malah Yesus bilang Petrus ingat Yang memberitahu kau Bukan manusia Tapi roh Bapakku Artinya Yesus mengaminkan Ya Malah dia mengarahkan lagi Kepada murid-muridnya Di bagian akhir pertemuannya Jangan katakan itu Kepada orang lain Bahwa ia Mesias Wow Kenapa Karena belum waktunya Jadi lucu sekali Sebetulnya Kalau dikatakan Yesus tidak pernah mengatakan Dirinya Tuhan Ya Karena dalam proses bertumbuh Murid-murid mengenal dia Yesus membenarkan Kalau salah Pasti Yesus mengkoreksinya Nah jadi Sesuara ku yang kekasih Membaca Alkitab Yang sudah ada sebelum Arius ada Membaca Alkitab Yang sudah ada sebelum Konsili Indonesia ada Membaca Alkitab Yang juga ditata dalam Didakia atau kitab-kitab pengajaran Dan kebenaran tentang Kehilangan kisah sudah ada Kira-kira tahun seratusan Kan lucu sekali Kalau kemudian 325 atau 225 tahun kemudian Katanya didobatkan Lawongnya orang sudah ada kok Nah karena itu Basis konsili Untuk apa konsili diadakan Mestinya dipahami oleh tiap orang Nah ini kesalahan-kesalahan Sama seperti kanon Alkitab Waktu Alkitab dikumpulkan Bukan Alkitab itu tidak ada Lalu dibuat jadi ada Bukan Alkitab itu dikoreksi Diedit-edit Seperti isu yang ditumbuh kembangkan Bukan Mau dikumpulkan Ya karena pada waktu itu Terlalu amat sangat banyak Tulisan-tulisan Yang Mau memberi wibawa Ini tulisan murid-murid Begitu Diseleksi Mana yang betul Mana yang enggak Jadi gak usah heran Kalau kemudian-kemudian hari Muncul lagi yang namanya Injil Barnabas Lalu sekarang geger lagi yang namanya Injil Yudas Besok seribu satu Injil pun akan muncul Tapi hasil pergumulan Bapak Gereja Ketika merumuskan ke A66 kitab yang ada di PLPB Itu menjadi cukup bagi gereja Dan itu adalah fakta yang sudah ada Jadi bukan diadakan kemudian Jadi mengumpulkan yang sudah ada ini Jadi bukan menambah-nambah Apalagi mengedit dan mengurangi Dan lagian Kalau ada editing betul Seperti yang dikatakan Ditambah dikurangi Pasti alkitab itu beradu pada dirinya sendiri Ternyata Konsistensi alkitab luar biasa Ribuan tahun menghadapi serangan pembantaian Terhadap kekuatan alkitab Tetap saja alkitab gak bisa digoyahkan Nah sekarang berpulang Kepada setiap orang-orang Kristen Yang mungkin nonton Da Vinci Code Lalu goyah gitu kan Baca buku ini atau dengar visi di sana Lalu kemudian bingung Maka pertama harus kita ingat Sosreng kekasih Ini juga merupakan kelemahan orang Kristen Yang tidak mau belajar sejarah gereja Untuk memperhatikan Menyikapi dengan sungguh Apa sih yang dimaksud dengan konsili itu? Latar belakangnya apa? Apa yang sedang diputuskan? Pertarungan apa yang dibawa di sana? Dan keputusan itu Keputusan merupakan baru Atau Penegasan ulang Kan begitu Nah jadi kalau kita tahu Konsili Indonesia adalah penegasan ulang Keilahian Yesus Itu bukan penobatan Yesus sebagai Tuhan Nah pemelintiran seperti ini Tentu sangat menyedihkan Maka yang mengatakan sejarah Mengatakan seperti itu Ternyata dia sendiri tidak belajar dari sejarah Tapi memelintir sejarah Menurut selera dan tafsir diri Nah kalau sudah sejarah ditapsir lagi Eh jadi repot kita urusannya Iya kan? Jadi sangat prejudis Sangat spekulatif Nah ini Harus kita pikirkan sungguh-sungguh Sehingga bagaimana memahami kebenaran yang utuh Harus menjadi sebuah pemahaman yang sungguh Sehingga di dalamnya Pergumulan-pergumulan kehidupan itu Kita bisa jalani Seperti apa yang Tuhan mau Yang Tuhan kehendaki Sehingga sungguh menjadi Kepujian kemuliaan Bagi nama Tuhan kita Nah Jadi sesuatu yang kekasih Bagian-bagian seperti ini Harus jadi bagian-bagian Pergumulan yang Absolutly hidup Dalam setiap hati orang percaya Untuk memahami kebenaran dengan utuh Untuk melihat Jadi Yesus adalah Tuhan Ketika dia masih hidup pun Sebelum mengalami kematian itu Sudah dikatakan Sesudah kematian dia bangkit pun Lagi dikatakan oleh Thomas Jadi bukan sesudah dia naik ke surga Lalu orang berasumsi tentang siapa dia Anda salah besar Lagi dia hidup Bahkan para imam pernah bertanya kepada dia Ketika dia ditangkap Dia olok-olok Lalu mereka bilang Hei Bukankah engkau menyebut dirimu anak Allah? Yesus jawab apa? Engkau sudah mengatakannya Jadi apa? Yesus tidak membantah Kenapa? Karena memang dia adalah itu Kan begitu? Nah jadi saya pikir Ada banyak sekali dialog-dialog Bagaimana Dia adalah mesias Anak Allah Dan dia tidak membantah itu Kepada para imam Bahkan mengatakan Kalian sudah berkata Bahkan dia menambahkan Lagi begini apa? Aku berkata padamu Mulai sekarang kamu akan melihat Anak manusia duduk di sebelah kanan Yang maha kuasa Bukan saja mesias anak Allah Tapi mau mengatakan Bagaimana dia akan naik Dan kembali ke surga Maka mengamuklah para imam Waktu dia disalipkan orang meledek Katanya anak Allah Ayo turun Dari mana mereka tahu itu? Dari mulut Yesus Karena Yesus mengkonfirmasinya Jadi dia Belum mati Waktu dia Disalip di kematian Dan waktu dia Bangkit dari kematian Semua tampak jelas sekali Benang merahnya Tidak ada yang kabur Nah tetapi Kalau kemudian orang hanya belajar Sensasi Konsili Tidak baca Alkitab secara utuh Ya memang jadi repot Kalau potongan-potongan diambil Urusannya memang jadi ribet Karena kalau saudara Cuma mengambil sepotong Dari sebuah kesatuan Kan bisa gawat Misalnya ada satu kalimat Kemudian Pria itu Mencium wanita itu Lalu selesai Padahal kalau saudara baca dari awal Misalnya ceritanya adalah Begini Ya Pria itu dan wanita itu Adalah dua orang sahabat Tetapi kemudian Si pria itu Salah paham Tentang si wanita Sehingga kemudian Terjadilah pertikian Antara mereka Mereka ribut Dikeributin itu Si wanita pergi Lalu tertabrak dan mati Ketika si pria mengetahui Sangat menyesallah hatinya Ia tak bisa mengungkapkan penyesalannya Maka ia mencium Kening perempuan itu Sebagai tanda penyesalan Nah kalau kemudian mencium Kening tadi kita baca itu Tok Ya terjemahnya bisa macam-macam kan Padahal yang dicium sudah mati Loh kok bisa gitu pak Karena gak dibaca semua Nah makanya orang Kristen Juga mesti belajar Baca Alkitab Jangan sepotong-sepotong Yang suka-sukanya doang Komplet Lengkap semuanya Supaya kita dapat Paham yang utuh Bahaya sekali Membaca Alkitab Sepotong-sepotong Mintalah akan diberikan Ketuklah pintu dibukakan Carilah akan menemukan Apa betul Minta pasti dikasih Saya katakan Tidak tentu Lah kalau kau minta begini Tuhan aku kerjaku adalah pencopet Hari ini aku mau mencopet Aku berdoa padamu Jaga dan lindungilah aku Supaya terhindar dari polisi Dan amuk masa Ah Gila sekali kamu berdoa seperti itu Masa Tuhan dengar Hanya gara-gara mati setuju Ya tujuh Mintalah akan diberi Pasti yang sesuai dengan Kendak dia kan Iya toh Cari Cari yang sesuai dengan Yang dia katakan kan Itu maksudnya Jadi gak sembarang Ada prasyarat disana Tapi kalau baca sepotong Sepertinya gak ada syarat Apa aja oke Eh nanti dulu dong Nah jadi disitu Akhirnya kita punya pemahaman-pemahaman Salah karena hobi mencomot-comot Dan celakanya karena hobi Comot-comot Sehingga kita tidak Mengerti secara Konfrensif Secara utuh Sampai keilahian Kristus pun Ketika datang goncangan-goncangan Dari orang yang tidak percaya Kita ikut goncang semuanya Kita menjadi salah Sosoda Oleh karena itu ya Kesalahan-kesalahan seperti ini Harus diperbaiki Di dalam kehidupan kita Supaya kita tidak terjebak Lalu akhirnya berputar-putar Dan tidak bisa keluar dari perangkap itu Yang mengakibatkan kita Sungguh-sungguh tidak lagi hidup Seperti yang Tuhan mau Sehingga membuat kita Terjebak pada perangkap Yang menyedihkan Nah ini perlu Untuk kita pikirkan bersama-sama Ini perlu Untuk kita tumbuh kembangkan Ini perlu Untuk menjadi Kekuatan Pengharapan kita Sehingga kita boleh hidup Memuliakan nama Tuhan kita Nah soster aku yang kekasih Disitulah sebetulnya Pemahaman orang Kristen Perlu ditumbuh kembangkan Perlu dibangun Untuk mengerti secara utuh Sehingga tidak mudah Diombang-ambingkan Tidak mudah Digonjang-ganjingkan Betapa salahnya Ketika orang berkata Yesus Yang adalah tadinya Cuma Nabi Sekarang ditetapkan Jadi Tuhan Lewat sebuah konsili Yang disebut Konsili Nisia Tragis sekali Tragis sekali Menyedihkan sekali Sama sekali Dia tidak mengerti Kenapa itu terjadi Pelajari latar belakangnya dulu Jadi itu perdebatan Dari beberapa tokoh gereja Ada yang bilang Dia cuma manusia Bukan Tuhan Ada yang bilang Dia cuma separuh-separuh Nah itu yang dibawa konsili Tapi satu orang Atanasius langsung Dengan tegas berkata Dia Allah sejati Dia manusia sejati Dan itu yang diputuskan Dalam konsili Tetapi Tetapi Dan sekali letaknya tetapi Keputusan itu Berdasarkan Alkitab Gitu loh Keputusan itu sekali lagi Berdasarkan Alkitab Nah Kalau berdasarkan Alkitab Yang sudah ada Kenapa orang salah paham pak Bah Jangankan dulu Yang masih miskin info Sekarang saja pun kita Ada Alkitab Banyak salah paham kok Iya kan Karena masing-masing orang Mau coba menafsir Dengan prasoposisi Yang ada di otaknya Bagi Arius Dia cuma manusia tok Padahal Alkitab Tidak bilang begitu Bagi Origen Dia setengah Allah Setengah manusia Padahal Alkitab Juga tidak bilang begitu Sehingga Atanasius Melihat Alkitab Alkitab bilang Dia manusia betul Tapi dia Allah juga betul Jangan lupa Dia dikandung Dilahirkan dari Seorang perawan Maria Itu sebab Ia tidak terlisak Pada dosa turunan Iya Agama besar di dunia Agama Samawi Dua dari tiga agama Mengakui Bahwa Yesus lahir dari Perawan Maria Dimana logikanya Perawan Melahirkan Bagaimana masuk akal Kalau Tuhan mau berkarya Siapa yang bisa nahan Apa anehnya sih Ung Tuhan kok Nah itu sebab Di dalam kerelaan Tuhan menjadi manusia Itu kan biasa saja Yang gila itu adalah Kalau manusia Mau jadi Tuhan Tapi waktu Tuhan Mau jadi manusia Biasa dalam arti kata Gampang buat dia Tetapi mengherankan Kok dia mau Nah itu cinta kasih Jadi memang dunia Goncang menerima Kenyataan besar Karena sorga turun ke bumi Ya udah pastilah Yang ajaib itu ada Di tengah-tengah yang biasa-biasa Yang hebat itu ada Di tengah-tengah yang tidak hebat Ya jelas kita-kita ini Goncang Jelas kita-kita ini Bergumul Apa ini Tapi seharusnya kita pahami Tidak serta-merta Kita bisa mengatakan Ini tidak betul Itu salah Mana bisa Jadi kembali Sosaraku yang kekasih Memahami pergumulan yang utuh Ala yang menyatakan diri Sampai kapanpun Sampai dia datang yang kedua kali Tetap gonjang-gancing ini Akan ada Akan muncul Seribu Da Vinci Code Versi lain lah Akan muncul berbagai hal-hal yang Dari masuk akal Sampai tidak masuk akal Dari yang agak menyerempet sejarah Sampai yang spekulatif Tapi bagi saya itu Biasa saja Tuh Alkitab sudah bilang kok Makin dekat kedatangannya Makin banyak penyesat Maka saya akan mengatakan Siapa bilang Yesus Kristus adalah Tuhan penyesatan Itu kesaksian dia kok Kecuali anda mau mengatakan Saudara mau mengatakan Memang Yesus adalah penyesat Nah itu lain lagi judulnya Eh silahkan Tapi jangan bilang Gereja menyesatkan Karena Yesus tidak memerlukan pengakuan gereja Tapi gereja harus mengaku dalam pernyataan Dan penyataan Yesus Kristus Jadi Yesus itu pusat intinya Gereja mana bisa bikin apa Bilang dia benar atau bilang dia salah Tidak bisa Tidak ada hak Yesus akan mengatakan Apa yang harus dia katakan Dan itu yang diiman di gereja Jadi kembali lagi konsili Indonesia ada Iya tahun 325 Tapi konsili itu merupakan Perembukan terhadap berbagai pendapat Untuk mengambil sebuah keputusan Dan keputusan itu kembali Kepada Alkitab yang sudah ada Sejak abad mula-mula Sehingga dalam kumpulan kita pengajaran Seperti didakir di tahun 100 Itu sudah ada Atau tepatnya 225 tahun Sebelum konsili Indonesia ada Sebelum Arius lahir Sebelum yang berkonsili itu Lahir semuanya Belum pada lahir itu Itu sebab di dalam kelahiran kemudian Mereka tentu makin hari Makin berpikir berdebat Nah wajar kalau muncul pertanyaan Sekali lagi Karena kita zaman sekarang pun Masih tanya-tanya Iya kan Nah jadi Saudara-saudara Biar ini terus membuat kita Makin mengerti isu-isu Disebutan Yesus Ternyata Makin hari makin membuat kita Mengerti kebenaran yang sejati Selamat menemukannya Tuhan memberkati Amen Mari kita berdoa Kami bersyukur Kami berterima kasih Kepada Tuhan yang sudah memberkati kami Di tengah-tengah kehidupan kami Kami berdoa Supaya Tuhan menolong memimpin kami Untuk terus berjalan Pada jalan Tuhan Melakukan apa yang menjadi Keendak Tuhan Sehingga di dalamnya Sungguh nama Tuhan Dipermuliakan Terima kasih Bapak di dalam surga Kami berdoa Menyerahkan seluruh pengharapan Kami kepadamu Dan kami berdoa Supaya kami ditegukan Dalam keyakinan kebenaran Akan Engkau Tuhan Yang sejati Manusia yang sejati Yang hidup di hidup kami Terpujilah Tuhan Yang masuk ke dalam sejarah Dalam nama Yang ajaib itulah Kami berdoa Kepada Bapak di dalam surga Hanya dengan pertolongan Pengajaran roh kudus Allah kami Yang Esa Amen Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sireit Bagi Anda yang merasa diberkati Dan ingin menjadi mitra pamah Dalam melayani Melalui doa Daya Dan dana Silahkan menghubungi kami Di 021-392-4229 021-392-4229 Atau SMS Di 0811-991087 0811-991087 Ikuti juga website kami Di www.yapama.com Atau di www.reformata.com Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati